Terima kasih telah menonton 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 Dan serangan perlindungan pun telah mereka lancarkan Di salah satu gedung Yuji memasukkan kembali tulang naganya Yuji nampak akan menyelesaikannya dalam 15 menit saja Dan nampak telah bersiap dengan beberapa monitor Berisikan sihir serangan dan buff serta sihir yang lain Yuji berniat menciptakan sihir yang mampu menahan semua serangan monster Di tengah penciptaan Tim Dryad melaporkan ada orang mencerigakan hidup mereka Orang tersebut menanamkan batu mencerigakan Mereka pun berniat menghapus kutukan dari batu tersebut Ketika Yuji masih melakukan penciptaan sihirnya Lily yang datang namun bersembunyi karena melihat sosok Yuji tersebut Orang mencerigakan tadi pun berhasil ditangkap dengan sihir jaring Bahkan batu kutukan tadi juga telah diburnikan Ketika hendak membawa pria tadi Namun secara tidak diruga Pria tadi meneriakan beberapa kata sebelum akhirnya mati Protonus yang tengah membawa beberapa slime Diminta untuk membantu barisan pertahanan Ketika gel dan beberapa petualang lain telah terpojok Tiba-tiba Beberapa slime datang melontarkan sihir api ke para monster tadi Para pasukan pertahanan pun menyorakan untuk percaya pada Yuji Yuji nampak tengah menganalisa semua situasi Untuk menciptakan barier pada kota Serta menyerang para monster sekaligus Lili yang kagum pun disadari oleh Yuji Yuji meminta Lili untuk membawa masuk tim Gil kembali ke kota Yuji juga nampak meminta semua slamenya untuk mengelilingi kota Dengan interval yang sama Tim Dryad pun diminta untuk pergi ke bawah tanah Terlihatlah semua orang yang telah masuk ke dalam kota Namun tidak dengan Gil dan Rejin yang masih harus mengusir seekor monster besar di depan kota Karena terpojok dan sudah tidak ada waktu lagi Ketika Yuji meminta para slime membantu mereka berdua Namun tanpa diduga-duga Proud Wolf menerjam maju yang membuat Yuji sangat terkejut Proud Wolf berhasil menumbangkan monster tersebut hanya dengan satu gigitan saja Sekaligus membawa kembali Gil dan Rejin di dalam kota Yuji pun memuji tindakan berani Proud Wolfnya tersebut Sesaat kemudian Yuji mengaktifkan baria raksasa yang melindungi keseluruhan kota Dan kemudian menggunakan sihir api neraka kematiannya Lidakan dasyat pun terjadi dalam seketika Semua orang terkejut bukan main karena melihat kekuatan asli Yuji Kepala Guild pun berkata Orang yang melepaskan si Refix Squad itu Akan menghancurkan tubuh pemakainya Dimana akan membahayakan nyawanya juga Mendengarnya sotak saja membuat Lily sangat khawatir dengan Yuji Karena para monster yang belum habis Yuji yang hampir tumbang Lily pun datang dan melihat kondisi Yuji yang sekarang Terlihatlah MP Yuji yang telah menjadi minus Yuji kemudian bangkit kembali dan hendak menggunakannya sekali lagi Lily yang melarangnya pun karena tahu akibat yang akan terjadi Namun Yuji tidak mempermasalahkannya Lily melihat secara langsung pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yuji Setelah sihir tadi membumihanguskan para monster Lily yang telah membuka matanya Melihat Yuji yang telah tumbang Setelah terbangun Dirinya melihat warga desa dan para petualang tengah berpesta Tidak lama setelah Lily keluar dari kamar Yuji Yuji nampak telah pergi secara diam-diam dari kota tersebut Lily yang kembali ke kamar Yuji pun tak dapat menemukan Yuji dimanapun Dan keesokan paginya Lily telah melaporkan kepergian Yuji pada kepala guild Setelahnya Lily yang melihat sebuah alat berlogo bulan biru Kepala guild tampak mencurigai sebuah kultus yang menjadi dalang penyerangan Di belakang kepala guild Salah satu slime Yuji masih berada disana dan mendengar obrolan mereka Tak lama kemudian Yuji dan para familiarnya telah tiba di kota tujuan berikutnya Setibanya Yuji di kota tersebut Dirinya langsung membelikan banyak daging untuk semua familiarnya Kebahagiaan dari para slime dan proud wolf dapat digambar jelas dari wajah mereka Setibanya di guild Reseksionisnya meragukan class tamer akan diterima dalam parti Namun dirinya terkejut dan menarik keraguannya tadi Karena pemilik kemampuan pelacak akan lulus tanpa syarat Yuji yang tengah memilih quest Dihampir oleh seseorang bernama Rodis Sang ahli berlatih Disusul oleh gadis pemana bernama Tina Dan gadis pengguna tombol bernama Lisa Rodis nampak merendahkan class tamernya Yuji Namun tidak dengan Tina dan Lisa yang yakin dengan skill pelacak Yuji Pada akhirnya Yuji ikut dengan parti mereka Mereka memiliki misi untuk menyelidiki posisi Earth Dragon Setelah pembagian posisi Yuji hanya diminta untuk memfokus mendeteksi musuh Yuji kemudian menghubungi proud wolf untuk bertanya kondisi hutan di depan mereka Tak lama setelah proud wolf dan para slime berkata tak ada musuh Secara tiba-tiba Mereka kedatangan tamu tak diundang Setelahnya Yuji memberitahukan bahwa 2 km di depan mereka ada 5 monster serigala Mendengarnya tentu saja membuat semuanya terkejut Karena Yuji mampu melacak sejauh itu Rodis kemudian meminta mereka untuk memastikannya Ketika sampai Rodis memuji Yuji Dengan mudahnya Rodis membahasmi satu monster yang berniat menerjang Kemampuan Rodis juga cukup hebat untuk menumbangkan para monster sendirian Di malam harinya Mereka terlihat tengah berkema di pinggir sungai Ketika makan Yuji yang turut membagi makanannya dengan slimenya Tina berkata Yuji dan slimenya sangatlah dekat Yuji yang berkata slime adalah teman berharganya Membuat semua slime di hutan tersenang mendengarnya Ketika mereka bertanya tentang cara Yuji melacak Yuji hanya mengatakan suatu hari diri tiba-tiba bisa begitu saja Setelahnya Rodis meminta mereka semua untuk istirahat Ketika waktu penjagaan telah ditentukan Yuji memimpikan tentang awal mula pertemuannya dengan para slime Dan para slime lah yang membuatnya mendapatkan kelas saga Dengan membaca keseluruhan buku sihir di suatu rumah tua yang ia singgai Para slime kemudian mempertahukan Rodis yang menghilang di tengah waktu jaganya Terlihatlah Rodis yang berlari di tengah hutan Bahkan Tina dan Lisa juga menghilang Di tengah Proud Wolf dan para slime bersembunyi Mereka melihat Tina dan Lisa yang terus membuntuti Rodis dari belakang Mereka nampak mencurigai Rodis dari awal Rodis yang kembali berlari dengan sangat kencang Nampak mampu menghindari beberapa jebakan Seolah-olah dirinya sudah mengetahuinya Terlihatlah Rodis yang memasuki sebuah tempat persembunyian Yang di dalamnya terdapat pria tua yang nampak seperti bandit telah menunggunya Benar saja Ternyata Rodis lah yang membuat semua rekan sebelumnya menghilang Karena Rodis nampak akan menjual mereka semua dengan bantuan pria tua tadi Rodis juga nampak mengetahui bahwa Tina dan Lisa juga berada di dekat mereka Pria tua itu pun mengucapkan hal serupa seperti orang mencerigakan di episode pertama Ketika Tina dan Lisa hendak kembali Tanpa disengaja Mereka mengaktifkan jebakan para bandit Di tengah ketakutan akan ketahuan Tanpa diduga-duga Seonggok siluet hitam menggeliat di suatu sudut Anak buahnya pun hendak menghabisi monster tersebut Namun Pemimpin para bandit yang tidak pernah melihat monster tersebut Meminta semuanya untuk mundur Yang padahal Monster menggeliat itu hanyalah setumpuk selain yang bertumpuk di tubuh Prodwolf Yuji nampak akan menggunakan sebuah sihir untuk menyerang markas bandit Dengan pembukuan area medium Tak lama kemudian Para slime mulai mengelilingi markas bandit tadi Sontak melihatnya membuat Tina dan Lisa terkejut karena melihat slime Yuji di sana Yuji kemudian mengaktifkan sihirnya tersebut Dan area bandit tersebut terlihat telah berubah menjadi seonggok batu es Ketika beberapa orang dikeluarkan oleh penimpangan slime Tina nampak terkejut melihat sosok pria tua tadi yang bernama Gelios Gelios adalah bandit yang sangat terkenal di sana Bahkan Gelios memiliki poster buronan Yuji kemudian menawarkan bantuan slime-nya untuk menghindari pertempuran Dan ketika hendak pergi untuk istirahat Yuji nampak melemparkan slime-nya ke langit dengan sangat kencang Yang membuat Tina dan Lisa terkejut karenanya Slime yang di udara melihat sekeliling untuk mencari tempat yang aman Tina dan Lisa hanya bisa bengong melihat kemampuan slime Yuji yang sangat praktis Mulai dari menemukan tempat, membuat api, mengeluarkan tenda, makanan Sampai meminta Proud Wolf untuk berjaga Yuji kemudian mengingat perkataan Gelios tadi Dan Yuji yakin bahwa kelompok bulan biru keselamatan itulah Dalang dari dibalik penyerangan di kota Pastan Namun, Yuji masih tidak mengetahui maksud dari bencana yang dikatakan oleh mereka Di suatu bangunan, terlihatlah sosok pria tua yang turut memandangi bulan yang bercahaya di malam hari Di tengah pencarian lokasi Earth Dragon, angin beremus cukup kencang ke arah mereka Tina memberitahukan bahwa itu adalah angin dari ngarai Delight Yuji kemudian memberitahukan bahwa slime-nya tidak menemukan Earth Dragon dimanapun Karena mereka terlalu mengandalkan kemampuan Yuji Dan Yuji merasa mereka terlalu berebihan Dirinya jadi mengingat ketika diuji oleh Rejin sebelumnya Dimana kristal pengukur mana yang hancur akibat Yuji Dan kemudian, ahli sihir api Yuji yang tidak menggunakan tongkat dan tanpa rapalan Ketika dirapal, sihir api Yuji menjadi berkali-kali lipat dari yang pertama Setelahnya, Yuji mencoba beberapa sihir yang dia anggap lemah Di tengah operan mereka, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap Tina yang bertanya itu juga ulah slime Yuji Namun, nyatanya Yuji tidak melakukan apapun Dari kejauhan, kepala gulat nampak diampiri oleh sosok pria tua yang terlihat seperti pendeta Para slime juga merasakan sesuatu yang sangat mengerikan Salah satu slime yang menduga itu berasal dari langit yang menyambar banyak petir Pendeta Spell bertanya tentang kepala guild yang tahu maksud dari bulan biru Karena dirinya tidak tahu dan hanya mengetahui sebuah bencana yang akan terjadi Di saat bersamaan terlihatlah sebuah kristal turun dari langit Setelah jatuh, ledakan dahsyat pun terjadi secara tiba-tiba Dan seketika itu pula, langit gelap berubah menjadi terang Secara tiba-tiba pula, muncullah seekor naga berwarna biru yang mengawal dengan sangat kencang Yuji yang merasakan bahaya meminta para slime dan Proud Wolf untuk pergi dari sana Yuji yang berkata ada naga sejauh 1 km dari tempat mereka Tina yang mengira itu Earth Dragon tidak dibenarkan oleh Yuji Mereka pun mundur melewati ngarai delight Proud Wolf dan para slime diminta mengamankan jalur Dan nampak berhasil menumbangkan banyak monster di sana Terlihatlah, Proud Wolf yang kabur dari seekor monster beruang berwarna merah Dan pada akhirnya monster tersebut berhasil dibakar habis oleh sihir api Yuji Setelah mendapatkan laporan dari para slime Secara tiba-tiba, tanah berguncan di sekitar Yuji dan kawan-kawan Retakan besar pun terjadi Dan tanpa diduga-duga, Earth Dragon muncul dari bawah tanah Karena angin tidak berpengaruh di bawah tanah Tina dan Lisa yang bersembunyi Dan Yuji yang hanya berdiri berhadapan dengan Earth Dragon Yuji kemudian mencoba beberapa sihir lemah pada Earth Dragon Bahkan, setelah menggunakan sihir peluru batu beruntun Tetap tidak bisa menembus kulit monster tersebut Dan ketika akan terpojok Hembusan angin ngarai delight pun terhembus dengan sangat kencang Karena panah Tina dan Lisa sudah tertutupi Yuji menggunakan sihir api neraka kehancuran Dan ledakan pun terjadi di ngarai delight tersebut Sesaat setelahnya, Tina dan Lisa melihat Yuji yang masih selamat Dan nampak berhasil mengalahkan Earth Dragon hingga hanya menyisakan tulangnya saja Tina menduga, Yuji memanfaatkan biji bahan bakar ngarai delight dengan sihir selainnya Yuji hanya bisa membenarkan begitu saja Setibanya di guild, karena resepsionis menyebutkan misi mereka Namun, Tina melaporkan bahwa mereka telah mengalahkannya Resepsionis yang tidak menyadari omongan Tina Langsung terkejut begitu sadar Setelahnya, Yuji menunjukkan bukti berupa kerangka Earth Dragon Resepsionisnya juga menanyakan keberadaan Rodis Para slime nampak mengeluarkan tahanan beku mereka Setelahnya, setumpuk emas pun mereka terima Karena tambahan hadiah buronan bandit Gelios Dan total imbalan mereka menjadi 14.070.000 kekol Setelahnya, Yuji dihampiri langsung oleh kepala guild Karena hendak membicarakan sesuatu Terlihatlah, Yuji yang turut hadir dalam sebuah perapat untuk menangani naga biru delight Terlihatlah pula, pendeta stel yang memandangi Yuji Kepala guild kemudian meminta Yuji untuk menjelaskan wujud dari naga biru delight Setelahnya, Yuji menggunakan skill foto pikiran Dan menggunakannya pada kertas kosong Yuji kemudian memberikan foto naga biru tadi Dan pada akhirnya, pendeta stel menunjukkan gambar dari sebuah buku kuno Dimana, foto naga biru itu tertulis di buku tersebut Naga muncul bersama nangit gelap Tumbuh dengan cepat Dan memusnahkan satu benua dalam tiga hari Ketika ditanya cara menanganinya Pendeta stel berkata Utusan dengan kekuatan dewa mengalahkan naga Namun, terlihatlah halaman setelahnya yang terbakar karena sesuatu Kepala guild merasa mengetahui penyebab naga itu muncul Dimana 30 tahun yang lalu Ketika matahari berada di titik tertinggi Matahari dan bulan bertumpuk menjadi satu Suatu ritual diadakan di katerdal ibu kota Dan efek ritual tersebut terjadi 30 tahun kemudian Atau lebih tepatnya seminggu lalu Pendeta stel nampak mengetahui tentang ritual pemanggilan spirit tersebut Pendeta stel juga membenarkannya Namun, sampai sekarang belum ada sesuatu yang terjadi Tak lama kemudian, langit berubah kembali menjadi gelap Selain di hutan memberitahukan bahwa naga biru tadi membesar secara tiba-tiba Yuji kemudian memberitahukan laporan selain pada mereka Penyebab dari gelapnya langit tadi adalah karena naga biru yang tiba-tiba membesar Sontak mendengarnya membuat mereka terpejut sekaligus ketakutan Kepala guild kemudian mendeklarasikan akan menyerang naga itu besok pagi Scene berpindah memperlihatkan pendeta stel yang mendatangi Yuji Yang tengah menyatap makan malamnya Di dalam suatu bangunan, pendeta stel hendak menyerahkan sesuatu pada Yuji Terlihatlah sebuah kotak yang ia bawa dari ibu kota karena tentunan dewa Ketika dibuka, terlihatlah sebuah belati yang sudah berkarat Dan karena tak ada yang mengetahui nilai dari belati tersebut Pendeta stel yakin, Yuji tahu cara memakainya Yuji kemudian membaca status belati tersebut Yang tidak bisa dihancurkan dan telah diperkati Nama belati tersebut adalah belati ketis Karena Yuji mengetahui tentang belati tersebut Pendeta stel pun menyerahkannya pada Yuji Dengan alasan, itu adalah tentunan dewa Yuji yang terkejut hanya bisa memandangi belati tersebut Di dalam kamar, Yuji nampak tengah memikirkan nasib semua orang di esok pagi Sesaat kemudian, Yuji mendapatkan laporan dari para slime yang mengatakan naga birunya menjadi semakin besar Terlihatlah, naga biru itu yang menyerap mana dari hutan Yuji kemudian mengingat perkataan Rejin yang berkata daya ledak Yuji terlalu kuat Setelahnya, Yuji nampak akan menghadapi naga biru itu hanya dengan dirinya dan sekor slime Yuji nampak menggunakan api yang terangkan khancuran pada monster tersebut Namun, serangan tersebut sama sekali tidak mempan Yang padahal, kelemahan dari naga itu adalah api Naga tadi, tiba-tiba meraung dan nampak akan menggunakan sihir dari tanduknya Dimana beberapa laser pun meluncur ke berbagai arah termasuk arah Yuji Untung saja, Yuji berhasil mengaktifkan barier tepat waktu Terlihatlah, naga tadi yang tiba-tiba membesar lagi karena menyerap mana hutan Yuji nampak mengularkan belati ketis Yuji mengingat kemampuan belati tersebut Yuji berniat menggunakan api neraka kematian dengan memfokuskan pada belati ketis Yuji dan semua familiarnya hendak menyelinap di bawah naga itu Ketika hendak diserang, Yuji berhasil membuat barier berlapis untuk melindungi mereka semua Ketika Yuji semakin dekat, naga tadi berniat menggunakan semburan naganya Namun, Yuji langsung melemparkan seekor slime-nya dan menggunakan barier pemindah sihir Sembarin menahan semburan dahsyat tersebut, Yuji menerjang maju lebih dekat Ketika telah berada tepat di bawah naga biru, Yuji langsung menciptakan sihir peningkat lompatan Dan melakukan kombo udara dengan bariernya Ketika telah sangat dekat, karena naga tadi akan menyumburkan semburan lagi Yuji langsung menggunakan bola api dari kejauhan Sehingga membatalkan semburan naga tadi Yuji kemudian bersiap dengan belati ketisnya Dan langsung meleset maju ke arah sang monster Yuji nampak berhasil menghancurkan mata kiri dari naga biru itu Dan menggunakan sihir api neraka kematian Yang tentu saja membuat ledakan terfokus ke naga biru Yuji yang mengira sudah selesai Namun secara tiba-tiba, tubuhnya terhempas oleh ekor naga tadi Namun untungnya, Yuji mampu mengaktifkan bariernya tepat waktu Monster tadi nampak akan menggunakan semburan naga kembali Di tengah hancur barier secara berkala Yuji masih mencari cara untuk menjatuhkan naga tadi Secara tiba-tiba, Yuji mendapatkan notifikasi dari monitornya Yaitu hitung mundur serangan ilahi Setelah semburannya berakhir Yuji langsung mencoba menggunakan serangan ilahinya Dan secara tiba-tiba Sihir cahaya muncul begitu saja dari atas naga biru Membuat kerusakan fatal pada tubuh naga tersebut Yuji yang mengudara meminta bantuan Prog Wolf untuk ditunggangi Mereka pun mendekat dan Yuji yang langsung melompat ke arah naga tersebut Yuji langsung menancapkannya tepat di leher naga biru Dan menggunakan api neraka kematian lagi Namun sekarang, dirinya menggunakannya sembari menebas leher sang monster Dan pada akhirnya, naga biru D-Like pun berhasil dikalahkan Keesokan paginya, Yuji yang tengah beristirahat Kepala Gold datang dan memberitahukan perkataan pendeta Stel Yang mengatakan naga biru D-Like telah dikalahkan oleh sesuatu Kepala Gold nampak mengetahui bahwa Yuji lah yang memenumbangkan naga tersebut Yuji yang berbincang dengan Tina dan Lisa Bertanya tentang kota yang bagus untuk disinggahi Lisa pun merekomendasikan untuk pergi ke Rikwardo Karena makanannya yang sangat enak Yuji pun memutuskan untuk pergi ke sana Tina dan Lisa nampak mengantarkan kepergian Yuji di gerbang kota Namun, Yuji juga nampak meninggalkan 3 ekor slime untuk menjaga mereka Ketika dalam perjalanan, para slime mengatakan dryad memiliki pesan penting untuk Yuji Setibanya di area melawan naga, dryad menyambut Yuji dan memberitahukan Bahwa tempat Yuji melawan naga tersebut tumbuh jamur yang luar biasa Karena sulit mengambilnya sendiri, dryad meminta bantuan pada Yuji Fungsi dari jamur tersebut adalah membuat obat yang sangat hebat Dimana jamur naga merah digunakan untuk ramuan pemuli mana Dan yang biru dapat membuat ramuan pengembali mana Dimana yang biru bisa mengembangkan mana ke 10 menit sebelumnya Yuji pun terkejut dan akan membantu dryad Yuji juga meminta bantuan untuk membuatkannya ramuan tersebut Setelah terkumpul sangat banyak, dryad kemudian membuatkan Yuji ramuan yang diminta Namun, hasil yang didapat dryad cukup buruk karena jamur biru mengandung banyak sekali mana Dryad memperharap ada air yang sangat murni Yuji yang menawarkan penyulingan air Namun, dryad tampak tidak mengetahui maksudnya Terlihatlah, Yuji yang menggunakan barier untuk membuat alat penyulingan Sembari menjelaskan konsepnya pada dryad Setelahnya, dryad pun mengingat pertemuan pertamanya dengan Yuji Dimana saat itu, Yuji membantu dryad yang tengah kehabisan mana Ketika ditanya apa yang terjadi, dryad menunjukkan sebuah batu kutukan Namun, dryad merasakan sesuatu hal yang aneh Dan benar saja, secara tiba-tiba Kumpulan monster berniat keluar dari batu tersebut Sontak melihatnya membuat Yuji mengaktifkan barier-bariernya Dan langsung menggunakan api mereka kehancuran Yang dimana, langsung membakar habis semua monster di dalam kurungan bariernya Dan begitulah, Yuji menjadi penyelamat hidup dryad kawai ini Setelah penyulingan selesai, dryad meneteskan kembali jamur naga biru tadi Dan pada akhirnya, ramuan pun berhasil dibuat Setelahnya, dryad langsung memeluk Yuji untuk berterima kasih Terlihatlah 5 ramuan pemuli mana dan 2 ramuan pemuli mana Singkat waktu, Yuji yang melanjutkan perjalanan Tiba di suatu desa berkabut yang memiliki beberapa penduduk Mereka semua nampak mencerigakan di mata Yuji dan para selain Setelahnya, kepala desa disana menyambut dengan ramah tamah Ketika makan malam, terlihatlah hanya ada 1 gelas anggur dan setengah potong roti Sang kepala desa nampak mulai melontarkan berpertanyaan yang mencerigakan Yuji memberitahukan bahwa dirinya hendak ke Rikwardo Terlihatlah, Yuji yang menyadari bahwa dirinya tengah diawasi Sebelum pergi, Yuji bertanya nama desa tersebut Kepala desa memberitahukan bahwa nama desa tersebut adalah Mesias Yuji merasa itu adalah desa yang sangat aneh Scene berpindah ke sebuah tempat Dimana seseorang tengah melaporkan tentang kedatangan Yuji tadi Ke sebuah alat komunikasi berupa bola kristal Dan terlihatlah, kepala desa tadi yang juga mengucapkan kata-kata dari kelompok bulan biru keselamatan Setelah tiba di Rikwardo, terlihatlah kota Rikwardo yang tengah dilanda oleh Badai Salju